Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman masih di Donitambas channel Pagi ini saya baru ngasih makan ayam-ayam saya Di kandang yang kemarin kita bikin itu ya Ternyata ada beberapa kelemahan setelah saya perhatikan Jadi saya itu selalu memonitor kandang ini setiap hari ya rekan-rekan Kita akan cari efektivitas kandang yang terbaik untuk ayam-ayam kita gimana Dan seperti yang saya bilang kemarin Kita akan buat kandang ini tetap nyaman buat ayam-ayam Nah ini udah 2 hari saya melakukan observasi di kandang dedakan ya Yang pertama setiap pagi atau saat diberikan pakan sih tepatnya Jadi di kandang umbaran ini kan ada 4 koloni ayam nih Yang saya taruh disini Yang pertama adalah ayam silangan ya itu ayam joper yang ini Ini adalah ayam joper dan black joper ada disini Terus yang kedua adalah ayam KUB Nah ini modelnya ayam KUB nih Terus koloni yang ketiga ini ayam kampung biasa ya Ini ayam kampung biasa nih Seperti ini Nah ini ada 2 ekor ya Seperti ini ayam kampung biasa Nah kemudian ada ayam bondol dan ayam rintik Nah ini ayam bondol dan ayam rintik Nah ayam rintiknya seperti ini nih Nah saat diberi makan Daerah ini dikuasai oleh ayam-ayam joper Jadi ayam-ayam KUB dan ayam-ayam yang lain itu gak dapat makan Mereka harus berebut makannya Itu jadi persaingan keras ya Nah teman-teman bisa lihat tuh ya Jadi untuk nyari makannya mereka susah Untuk ayam kampung biasa itu susah untuk cari makan Akhirnya mereka dibully disini Nah ini teman-teman bisa lihat disini Untuk ayam-ayam jopernya ini terlalu Ini ya terlalu ganas ya kalau buat saya bilang Tuh akhirnya ayam-ayam yang ini Telihnya masih kempes Gak terlalu ini Ini ayam-ayam kampung biasa nih Kurus-kurus dia ya Nah ini salah satu kelemahan yang mesti di Ini juga nih teman-teman Walaupun nanti pada akhirnya setelah ayam-ayam joper ini kenyang Telihnya sudah penuh atau temboloknya sudah terisi penuh Ayam-ayam kita yang pengangguran ini yang ada di atas Yang belum dapat makan ini Ya mereka akan bisa makan juga gitu Karena frekuensi pakan kan tetap saya berikan lebih ya Ini jatah mereka makan ini Menunggu ayam-ayam yang joper dan black joper ini Selesai makan dulu gitu Setelah itu baru mereka bisa makan Kalau mereka belum selesai makan Susah mereka untuk makan Itu yang pertama Untuk yang kedua Saya perhatikan malam-malam kemarin Ayam-ayam kita itu gak mau bertengger di bawah ya Ternyata ya Justru ayam-ayam kita itu banyak bertengger di bambu ini Di bambu-bambu di atas Nah ini di atas Nah kalau saya lihat itu kan dari kotorannya ya Jadi dari kotorannya kita bisa Kotorannya kita bisa lihat Nah ini Ayam-ayam itu akan bertengger di atas Nah di bambu Karena mungkin entah lebih jauh ya Jadi mungkin mereka merasa lebih safety ya Lebih aman ya Daripada harus Bertengger di bawah gitu Teman-teman Ini ayam botak nih Kalau misalnya kita gak kasih makan disini Dia gak akan dapat makan Jadi ya mau gak mau Kita harus berikan Pakan ekstra ya Ke tempat-tempat pakan khusus ya buat mereka Nah ini teman-teman kan bisa lihat Akhirnya Ayam-ayam kampung asli Dan ayam-ayam bondol ini Mereka cuma dapat makanan sisa Dari Ya dari remehan ayam-ayam yang hitam ini Gitu Nah Ini terjadi karena Yang pertama adalah Rasnya berbeda ya Rekan-rekan Ras ayam-ayam ini beda Itu yang pertama Yang kedua adalah Umur Umur ayam-ayam ini juga berbeda Untuk ayam-ayam yang hitam ini Jauh lebih Duluan ya Umurnya jauh lebih tua Jadi sebetulnya sudah masuk Masa bertelur dan Ngeram ya Sedangkan umur yang Ayam-ayam kampung ini masih muda Masih baru sekitar 2 atau 3 bulanan 3 bulanan Maaf sekitar 3 bulanan Nah jadi masih Sering dibully deh sama rekan-rekan Gitu Terus Kemudian Kotoran Kotoran ayam yang seperti saya bilang Kalau kita tidak menggunakan pakan fermentasi Itu kotorannya Encer, becek, dan berbau ya Alhamdulillah sudah Beberapa hari ini saya Balik lagi ke pakan fermentasi Karena Sebetulnya Memang awalnya saya Menggunakan pakan fermentasi full Cuman Karena saat di bawah itu Udaranya terlalu dingin Akhirnya Saya takut Pencernaan ayam itu tidak kuat Panas Saya kembalikan ke pakan biasa dulu Gitu loh Jadi selama beberapa hari itu Saya menggunakan pakan full pabrikan Full pabrikan Terus dengan Jamu-jamuan ya Obat Seperti jahe Kunyit Dan Temulawak Serta bawang putih Nanti untuk Komposisi jamunya Akan saya share di vlog berikutnya deh Itu untuk mengobati mencret Dan mengobati Gejala lemas pada ayam ya Nah setelah itu Beres Saya kembalikan lagi ke pakan Full fermented Atau pakan semi fermented Dan Ya terbukti apa yang saya bilang bahwa Saat menggunakan pakan Non fermented Atau pakan bukan fermentasi Koturan ayam itu akan menjadi Sangat bau menyengat Gitu loh Jadi Kalau misalnya teman-teman masuk ke kandang Pada saat itu Baunya sembriwing lah Itu udah Ici kiwir banget baunya Itu udah gak Ini lah Gak kuat lah Tapi Sekarang Pagi-pagi ini Setelah saya gunakan Pakan-pakan full Fermented Ya alhamdulillah Kotorannya Berangsur-angsur Tidak mengeluarkan Bau yang menyengat lagi Gitu Nah ini Ini aja main Kita mulai ya Kita harus adil juga nih Kalau gak Gini gak bagus Ya jadi solusinya Kita harus punya tempat pakan tambahan Di atas Gitu Ataupun di Mana lah Agar ayam-ayam Yang lain itu Bisa makan juga Gitu Karena kalau gak Ya Ayam-ayam yang di atas ini Mereka gak akan bisa makan nantinya Mereka harus Nunggu sampai benar-benar Kenyang dulu nih Ayam-ayam yang Joper dan black joper ini Gitu Nah Ini ya teman-teman bisa lihat ya Seperti yang saya bilang Kotorannya Kotorannya Kering Dan tidak berbau Ya Kotorannya kering dan tidak berbau Tidak berbau menyengat Saya disini udah Ada setengah jam ya Di kandang ini Alhamdulillah Kotorannya gak berbau menyengat Gitu Berarti PR Kita Di Kandang Semihumbaran Yang beralaskan Semen seperti ini Yang pertama adalah Kita harus membuat Tenggeran tinggi Rekan-rekan Jadi Setelah diperhatikan Ayam-ayam itu Kebanyakan tinggal Di atas ini Otomatis kita harus Membuat tenggeran Yang tinggi ya Terus yang kedua Kita akan Membuat box Bertelur ayam Betul Jadi Antisipasi ayam ini Akan bertelur Mereka akan langsung Mencari Tempat yang tinggi Terus Untuk bertelur disitu Yang kita takutkan Ayam-ayam tadi Justru akan telur Sembarangan Gitu Di bawah Atau dimana Nah Nah teman-teman Bisa lihat Posisi kandang Sekarang Alhamdulillah ya Udah gak terlalu Ricuh Kayak tadi Karena Pakan udah Saya bagi Dan ayam-ayam yang hitam ini Sudah kenyang Jadi Mereka gak terlalu Fokus pada makanan Akhirnya Ayam-ayam yang Lain itu Masih bisa makan juga Oke teman-teman Demikian vlog kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Sebelumnya like Subscribe dan share Ke sosial media Masing-masing Salam sehat Salam ternak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh